Kita gak perlu lagi konsumsi yang namanya supplement protein atau supplement fitness yang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman semua Masih ketemu lagi dengan aku Arda Handika Pradhana Dan dalam video kali ini aku bakalan membahas sesuatu hal yang sangat penting Dan banyak ditanyakan juga oleh kalian di kolom komentar Tidak sekarang, melainkan dulu-dulu di video yang sudah lama Jadi aku akan berbicara mengenai dunia kalistenik, fitness dan juga bodybuilding Atau seni membentuk tubuh, membentuk otot Nah, yang paling banyak ditanyakan oleh kalian yang masih pemula di dunia bodybuilding adalah Apakah kita perlu mengonsumsi supplement, supplement makanan dalam keseharian kita? Nah, banyak banget dari kalian yang masih pemula itu tanyanya gini Bang, saya baru mau mulai latihan gym nih Supplement apa ya kira-kira yang cocok untuk saya konsumsi? Nah, kebanyakan mereka bertanya seperti itu Kalau aku sendiri sih menjawabnya gini teman-teman Supplement itu merupakan tambahan nutrisi kalau di dunia kalistenik Karena supplement itu terdiri dari banyak macam juga Tidak cuma whey protein, tidak cuma gainer, tapi banyak banget Nah, supplement itu sifatnya hanya sebagai tambahan atau pelengkap Kita berbicara saja masalah whey protein lah Whey protein itu apa sih gunanya? Nah, whey protein itu adalah salah satu jenis protein Karena dalam keseharian kita ketika kita ingin membentuk otot yang ada di tubuh kita Kita itu perlu yang namanya protein Dalam satu hari kita perlu mengonsumsi protein setidaknya adalah Satu gram per kilogram berat badan Jadi misal contoh aku berat badannya 68 kilo Aku minimal konsumsi protein itu sehari harus 68 gram Nah, tapi ketika aku ingin meningkatkan masa ototku dengan lebih optimal Nah, jumlah yang satu gram per kilogram berat badan tadi dinaikkan teman-teman Jadi minimal adalah 1,5 gram per kilogram berat badan Jadi misalnya berat badanku 70 kilo Berarti 70 itu kan setengahnya 35 Nah, berarti 70 ditambah 35 gram Berarti kira-kira satu hari itu konsumsi sekitar 105 gram protein Nah, ini jumlah yang tidak sedikit Cukup banyak untuk ukuran protein di berat badan 70 kilo Nah, cara terbaik sebenarnya untuk mencukupi kebutuhan protein itu yang melalui real food teman-teman Jadi bukan melalui supplement, melalui real food Real food itu contohnya apa ya? Seperti makanan yang kita konsumsikan sehari Sehari-hari Ya, kalau misalnya teman-teman sudah rutin makan ikan Sudah rutin makan daging ayam Daging sapi Seafood mungkin yang tinggi-tinggi protein Atau mungkin dari nabati itu sumbernya bisa dari tempe Dari oncong dan lain sebagainya Ketika kita sudah mencukupi kebutuhan protein kita melalui real food tadi Kita tidak perlu lagi konsumsi yang namanya supplement protein Atau supplement fitness yang lain Ya, karena lewat makanan yang kita konsumsi sehari-hari itu Kita sudah bisa mencukupi contohnya yang 105 gram protein tadi Tapi, kalau teman-teman itu bukan tipikal orang yang bisa makan banyak Terutama teman-teman yang perempuan Nah, itu biasanya Tidak bisa makan terlalu banyak Nah, makan hari itu Untuk mencukupi kebutuhan protein harian Itu diperlukan yang namanya tambahan supplement Ya, dalam hal ini adalah whey protein Nah, jadi misalnya tadi Aku sehari cuma bisa mengonsumsi kira-kira 90 gram protein Nah, kurang 15 gram nih Supaya jadi 105 gram Nah, 15 gramnya itu Aku dapatkan dari susu whey protein Kan kalau susu whey protein itu kan lebih simple ya teman-teman Kita cuma tinggal sediain air biasa Kemudian kita tinggal tuang sesuai dengan takarannya Misalnya 2 scoop gitu Kemudian kita shake dan kita minum Kita sudah dapat protein yang mencukupi Nah, lebih simple Tapi, juga harganya itu tidak murah teman-teman Ya Whey protein itu menurutku tidak murah Karena untuk ukuran yang 25-30 serving Itu harganya juga di atas 300 ribu Mungkin tergantung mereknya apa Dan itu juga tergantung jenis konsentrat whey proteinnya atau apa Ya, kalau teman-teman beli yang protein jenis hidrolis Itu juga pasti akan lebih mahal daripada protein jenis whey apa Jenis konsentrat Nah, jadi menurutku supplement itu tidak murah Itu mahal Jadi kalau teman-teman tanya ke aku Bang, apakah kamu Apakah saya ini pakai whey protein atau enggak Pakai supplement protein atau enggak Jujur, aku enggak pakai supplement protein, teman-teman Aku dulu pernah beberapa kali pakai itu Karena memang dikasih oleh brand-brand tersebut Tapi setelah supplement itu habis Ya sudah, aku enggak konsumsi apa-apa lagi Aku hanya konsumsi real food di rumah Karena memang harganya mahal Aku mengakui bahwa supplement protein itu harganya mahal Jadi, ya sebenarnya bisa beli sih Cuma daripada beli supplement protein Kalau aku sih mending beli hal-hal yang lain yang lebih penting lainnya Nah, untuk mencukupi kebutuhan protein harian di rumah Itu kita bisa konsumsi dari berbagai macam makanan Yang paling umum aja, teman-teman Kita bisa konsumsi dari telur Telur itu, kalau kita telur yang ayam kota itu sekitar 6 gram Satu putirnya, kalau yang ayam kampung itu 13 gram per satu putir Jadi, dua kali lipat Kemudian, kalau kita makan ayam Nah, ayam itu kalau kita konsumsi dadanya Per 100 gram Itu kalau enggak salah kita bisa dapat protein antara 25 sampai dengan 30 gram Ada juga protein dari nabati Kita bisa konsumsi dari tempe Nah, tempe itu proteinnya tinggi banget Tapi kalorinya juga tinggi juga Tempe itu per 100 gram Kalau enggak salah sekitar 25 gram juga proteinnya Nah, bayangin ya teman-teman Tempe itu kan murah Dan kita bisa mengonsumsinya setiap hari Jadi, enggak ada alasan buat tidak bisa mencukupi kebutuhan protein harian Kemudian, sumber protein yang lain Mungkin teman-teman juga bisa dapatkan dari susu Ya, bisa dari susu whey protein tadi Kalau teman-teman emang mampu beli, ya beli Kalau enggak tuh ya enggak apa-apa teman-teman Kita bisa konsumsi yang real food aja Karena aku sendiri pun juga jarang banget Kalau enggak dikasih oleh brand gitu Aku juga enggak konsumsi whey protein Clean whey maupun gainer Nah, seperti itu ya teman-teman Kalau untuk saat ini Apabila teman-teman ada yang nanya Bang, kalau menurut lu untuk saat ini Supplement protein yang paling penting itu apa? Kalau aku sih bisa menjawab ya itu Pre-workout teman-teman Karena pre-workout itu sebenarnya kita juga bisa dapatkan dari sumber yang simple Yaitu kopi hitam Tapi sepertinya kalau kita konsumsi pre-workout Yang dari produk-produk tertentu itu Di sana banyak tambahan kandungan lainnya Yang tidak ada di kopi Jadi kalau aku punya uang Dan aku membutuhkan pre-workout Mungkin aku bakalan konsumsi pre-workout Tapi ya enggak tahu kapan juga Tapi ya kalau memang dibutuhkan Itu aku bakalan beli juga Begitu ya teman-teman Nah jadi sudah bisa ya jawab Dari apa yang biasanya teman-teman tanyakan Apakah kita butuh supplement protein atau enggak Jadi teman-teman itu sebenarnya ketika ingin membentuk otot Itu tidak wajib menggunakan supplement Atau whey protein atau gainer Teman-teman itu yang penting untuk membentuk otot Itu ada beberapa macam hal yang harus kita perhatikan Yang pertama kita harus rutin latihan beban Latihan beban kita itu bisa dari fitness Bisa dari kalis teknik Atau teman-teman yang ikut crossfit Itu juga bisa Kemudian yang kedua Kita harus mencukupi kebutuhan protein harian Nah misalnya tadi Berat badan 70 kilo Untuk mendapatkan badan yang atletis Itu minimal teman-teman harus konsumsi 1,5 gram per kilogram berat badan Jadi 70 ditambah 35 Seharinya teman-teman harus konsumsi 105 gram Ya Itu penting Oke Jadi protein harian itu harus kita cukupi Tapi makanan-makanan yang lain juga penting teman-teman Teman-teman juga harus konsumsi nasi Sebagai sumber karbohidrat Harus konsumsi sayur-sayuran Sebagai sumber serat Dan juga Teman-teman harus perbanyak minum air putih Jangan banyak Makanan atau minuman yang mengandung gula Yang ketiga Tips yang paling penting adalah Istirahat Ya teman-teman Itu istirahat sehari Itu minimal adalah 6 jam Dan maksimal adalah 8 jam Karena kalau lebih dari 8 jam Juga enggak bagus buat tubuh Kita bakalan ngerasa lemes Tapi kalau ukuran dari 6 jam Kita juga tidak bisa memaksimalkan pembentukan otot Dan kita juga bakalan kerasa lemes Ya teman-teman Kemudian Tips yang keempat adalah Teman-teman harus lakukan beberapa hal tadi Itu konsisten Ya Yang paling penting sebenarnya ini Konsisten Teman-teman lakuin Push up di rumah Misalnya 30 repetisi sehari Tapi teman-teman lakuin selama 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun Pasti akan ada hasilnya Ya Enggak kita Badan teman-teman itu jadi lebih atletis Enggak yang berotot gitu Tapi pasti ada hasilnya Dari kebiasaan baik yang Teman-teman lakukan Oke Untuk supplement protein Tidak wajib Tapi kalau teman-teman Mau membeli Dan mampu membeli Silahkan dibeli Tapi kalau aku sendiri Aku tidak konsumsi Supplement protein Apa-apa Ya Aku hanya konsumsi Supplement protein Ketika Diberi oleh brand-brand Yang pernah Memberi aku Oke Jadi Mungkin gitu aja Video yang bisa aku bahas Dalam konten kali ini Semoga bisa menjawab Rasa penasaran teman-teman semua Dan juga bisa memberikan Tambahan Pencerahan ya Buat teman-teman semua Semangat terus Yang Baru mulai latihan Dan tetap konsisten Buat kalian yang sudah Lama berlatih Tetap latihan terus Supaya Badan kita tetap Sehat dan bugar Sekian dari aku Arda Hanika Parodana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton